Oeyeliong kiam jilid 1. Pucuk pohon cemara tampak melambai-lambai di tiup angin pegunungan yang sejuk. Bulan sabit menerangi dengan sinar keemasan tanpa terganggu oleh kabut dan awan, bintang-bintang pun bertaburan di angkasa, pegunungan godiyesan tampak tenteram dan damai. Semarak dengan pohon-pohon hutan ramping menjulang, jurang-jurang yang dalam dengan tebing-tebing berbatu. Batu menonjol. Dari dasar jurang lionghoia yang berbatu-batu besar dan dinding jurang yang terdalam dan bila melihat ke atas seolah-olah terkurung dalam himpitan dinding curam, terpisah dari dunia luar. Tampaklah samar-samar bayangan pohon-pohon cemara yang meliuk-liuk tertiup angin sejuk. Bayangan pohon-pohon yang hanya tampak samar-samar jauh di atas seolah-olah angin kita turut melambung ke angkasa dan hanyut terbawa terbang ke bintang-bintang yang bersinar pudar. Betapa dalamnya jurang itu hingga tak dapat terduga lagi seandainya bukan malam terang bulan dan tiada bintang-bintang dan gelap gulita maka tiada terkira lagi karena jurang lionghoia memang jurang yang sangat dalam. Tiba-tiba suasana yang tentram itu dengan tak terduga telah berubah menjadi gaduh. Terdengar suara gemuruh, batu-batu melayang dan meluncur ke dasar jurang. Gemuruh dan berhamburan pecahan-pecahan batu menimbulkan kepulan-kepulan debu dan jurang yang sepi itu dengan tiba-tiba menjadi sangat geladuh, sesaat kemudian kembali tenang dan sepi hanya suara kerici air terdengar sangat lembut. Ketika itu tampaklah sebuah bayangan yang bergerak menuruni tebing jurang menuju ke suatu tempat. Rupa-rupanya bayangan itu adalah seorang laki-laki yang bertubuh tinggi berdada bidang. Mukanya tampan dan rambutnya yang hitam panjang digulung di atas kepala. Hanya wajah yang tampan itu. Kelihatan tegang seolah-olah laki-laki itu menahan rasa sakit yang mengendap dalam tubuhnya. Dari sudut bibir dan lubang hidungnya meleleh darah segar. Dengan langkah-langkah yang tertahan dan sempoyongan dia terus berusaha untuk mencapai dasar jurang Liong Ho'oya. Tatkala kepalanya terangkat dan memandang jauh ke atas tebing sedang kaki kanan menginjak sebuah batu yang menonjol, dengan tiba-tiba batu itu terlepas dan menggelundung meluncur ke bawah. Untung laki-laki itu dapat menguasai diri dan keseimbangan tutuhnya hingga dia tidak terdorong jatuh. Namun demikian berdasir juga jantungnya dan kembali melihat ke dasar jurang yang berbatu-batu. Kembali suasana tenang, hanya terdengar dengusan nafas laki-laki itu. Kemudian terdengar suara jeritan tangis bayi. Jeritan tangis bayi itu makin menyayat dan keras sekali. Laki-laki yang menuruni tebing jurang itu berhenti lagi dan benda yang dibungkus dengan kain selimut berwarna kuning tua itu dibukanya. Bungkusan selimut kuning tua itu sejak tadi telah dipondongnya dan didekapnya, bahkan sekali dipandanginya dengan sinar mati sayu dan sedih. Ternyata di dalam selimut kuning tua itu adalah bayi lak-laki yang berparas bagus berkulit halus dan montok sekali. Namun bayi itu tiada henti-hentinya menangis. Bahkan selimut kuning tua itu kini telah bernoda darah yang telah membeku. Dipandangnya dasar jurang yang masih terlalu dalam dan gelap. Walaupun samar-samar sinar bulan telah menerangi dasar jurang namun tetap gelap. Dengan menarik napas panjang laki-laki yang tampaknya sangat sedih itu meneruskan langkahnya sangat berat dan terpeleset-peleset menuruni tebing. Di atas batu besar tampak seorang kakek berjubah putih. Kakek yang telah berambut putih digelung di atas kepala dengan janggutnya yang panjang dan putih melambai ditiup angin. Wajah kakek itu sangat tenang menggambarkan bahwa kakek itu berilmu tinggi dan sangat budiman. Seolah-olah kakek itu menunggu kedata ongan laki-laki yang sedang menuruni tebing jurang. Sesekali kakek berjubah putih itu mengerutkan keningnya dan memandang dengan pandangan mata lurus ke arah laki-laki yang membopong bayi terbungkus dalam selimut kuning tua. Setelah jarak mereka telah begitu dekat dan telah mencapai dasar jurang, laki-laki itu dengan jantung berdebar telah memandang kakek berjubah putih yang masih duduk di atas batu dengan tenang dan memandang padanya juga. Seolah-olah ada sesuatu hal yang tertahan di dalam pikiran kakek itu. Serta merta laki-laki yang memondong bayi itu merebahkan diri menjurak ke arah kakek berjubah putih, sedangkan bayi dalam dekapannya itu pun masih tetap menjerit-jerit menangis. Lo Ciam Pue aku telah mencari-carimu mungkin tidak sepeminum teh lagi, nyawaku telah, seru laki-laki itu dengan suara tertekan dan terdengar sangat sedih. Hem terdengar gumam kakek berjubah putih dan tetap duduk di atas batu dengan tenang seolah-olah tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang di depannya itu. Bencana telah menimpa keluargaku, sudilah lo Ciam Pue mengulurkan tangan dan menerima anakku ini, anak yang malang ini ku titipkan padamu, tersendat kata-kata itu ditenggorokan dan dilihatnya bayi dalam bungkusan kain selimuk berwarna kuning tua itu dengan perasaan sedih. Hem, terdengar sekali lagi gumam kakek berjubah putih itu sikapnya masih tetap seperti tadi dan seolah-olah tidak merasakan apa-apa dengan peruturan laki-laki yang sangat merintih dan sedih itu. Bahkan kakek berjubah putih itu tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya. Laki-laki yang tampak sangat malang dan memelas itu sekarang berlutut di hadapan kakek berjubah putih. Ditatapnya wajah kakek itu dengan sorot mata penuh ibadah mohon dikasihani. Sementara itu bayi dalam pelukannya itu pun telah diam dari tangisannya. Apapun yang akan lo Ciam Pue lakukan terhadap bocah ini aku tidak peduli, terimalah, atau aku lebih baik membinasakannya daripada kelak bocah ini. Ini sengsara seru laki-laki itu yang kedengaran suaranya sangat berputus asa dan sedih, sekali lagi dipandangnya bayi dalam pelukan itu dengan metu sayu dan sedih. Saat itu kakek berjubah putih hanya mendengus dan pandangan matanya dialihkan ke arah sebuah batu besar yang terdapat di belakang laki-laki yang berlutut di depan kakek berjubah putih itu. Koma aku telah berlutut di hadapanmu dengan penuh rasa hormat dan mengemis rasa belas kasihmu untuk bocah yang malang ini. Ternyata lo Ciam Pue yang terkenal arif bijaksana dan penuh rasa kasih sayang itu ternyata sangat dingin dan hatinya beku seperti es. Baiklah lo Ciam Pue, kalau memang kau orang tua tidak sudi menerima bayi ini lebih baik dibbinasa bersamaku daripada kelak menderita dan terhina, seru laki-laki itu. Tiba-tiba bayi dalam pelukan tangan kanan itu kini telah dipindahkan ke tangan kiri dan tahu-tahu tangan kanan telah menggenggam sebilah pedang yang berkilauan tertimpa sinar bulan. Kakek berjubah putih itu pun merasa terkejut ketika melihat laki-laki itu menggenggam pedang mengkilat. Berdesirlah hati kakek itu dan menarik nafas panjang. Kemudian matanya memandang lagi ke arah batu-batu di belakang laki-laki yang menggendong bayi dan berlutut di hadapannya itu. Kemudian pandangan mati mereka bertemu. Laki-laki yang menggenggam pedang itu tidak tahan menatap pandangan matu kakek berjubah putih. Ditundukannya kepala dan dipandanginya bayi dalam gendongan tangan kiri dengan perasaan sedih dan air matu berlinang. Pedangnya diangkat dan akan ditikamkan ke arah bayi itu, sedangkan kakek berjubah putih akan mencegahnya tetapi matanya memandang ke arah batu besar dan menarik nafas panjang. Sekali lagi laki-laki itu tidak sampai hati untuk membunuh anak sendiri walaupun dia telah memutuskan lebih baik membunuh bayi itu daripada kelak hidup sengsara dan dihina orang. Namun dengusan nafas kakek sakti itu sangat berpengaruh dan membuat dia menjadi lemah seolah-olah tangannya terkulai. Tangan yang menggenggam hulu pedang itu gemetar dan dipandangnya wajah kakek berjubah putih yang masih bersikap duduk seperti semula. Seolah-olah kakek itu tidak akan mencegah niat laki-laki yang berlutut di hadapannya itu. Walaupun tiada sepatah katapun yang terucapkan. Ketika pandangan mereka bertemu ternyata sekali lagi laki-laki itu tidak tahan menentang pandangan matu kakek berjubah putih. Ditundukannya wajahnya dan memandang ke arah batu-batu dasar jurang. Batu yang berserakan. Saat itu kakek berjubah putih memandang dengan tegas ke arah batu besar di belakang laki-laki yang berlutut di hadapannya. Bertepatan dengan itu laki-laki yang malang itu telah mengangkat pedangnya dan akan ditikamkan ke arah bayi dalam pondongannya. Tiba-tiba dari balik batu di belakangnya telah berkelebat sebuah bayangan hitam dan langsung meloncat menyerang dengan sebuah hantaman bertenaga luar biasa ke arah laki-laki yang telah putus asa. Terpentalah pedang dalam genggaman laki-laki itu. Sedangkan laki-laki itu sangat terkejut mendapat serangan dengan tiba-tiba dan sempat menyaksikan pedangnya yang melayang kemudian berdentang jatuh ke tanah membentur batu dan ternyata pedang itu telah patah menjadi dua. Bertepatan dengan itu telah berdiri di hadapan kakek berjubah putih seorang laki-laki bertubuh tinggi dan berdada bidang dengan wajah tegang memandang kakek berjubah putih dan berganti-ganti memandang ke arah laki-laki yang masih tercengang dan terduduk di tanah berbatu-batu. Laki-laki yang baru datang dan luar biasa tenaganya itu masih muda dan berusia tidak lebih dari tiga puluhan tahun, namun telah menguasai suatu ilmu yang luar biasa. Kakek berjubah putih memandang dengan tersenyum ke arah laki-laki gagah yang berdiri di hadapannya itu. Dia merasa kagum dengan sikap gerakan dan kekuatan orang yang kini berdiri di hadapannya tuh. Bagus-bagus, luar biasa seru kakek itu dengan manggut seraya menatap pandangan orang berdiri di hadapannya. Sesaat lamanya suasana jadi sepi, hanya terdengar dengusan napas dan desawan angin pegunungan pula gemericik air yang sangat halus. Bayi itu pun seolah-olah mengerti dan tiada jerit tangis lagi. Jika matuh, tuaku tidak salah, rupa-rupanya yang telah berdiri di hadapanku adalah ketua sincius M. Kiat yang pada saat ini sangat menggemparkan. Kalangan kengong tegur kakek berjubah putih dengan suara tenang ke arah laki-laki yang berdiri di hadapannya itu. Bersamaan dengan teguran itu tampak berkejebat dua bayangan tertimpa sinar bulan yang samar-samar. Dua bayangan itu langsung berdiri sejajar dengan laki-laki yang sejak tadi berdiri di hadapan kakek berjubah putih. Mereka adalah seorang wanita cantik jelita berusia sekirar 20 tahun berparas sayu dan kulitnya kuning mulus. Sedangkan yang seorang lagi adalah seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap dengan rambut hitam panjang sampai ke bahu serta berjambang bau. Kakek berjubah putih mengangkat wajahnya sesaat tetapi tetap duduk dengan tenang di atas batu gunung di dasar jurang. Dielusnya janggut yang panjang melambai dan putih itu. Dipandanginya satu persatu orang-orang itu. Kemudian kakek itu menarik nafas panjang seolah-olah menghalaukan suatu kenangan yang tersimpan dalam dadanya. Betul tidak keliru lagi penglihatan musru laki-laki yang ditegur tadi. Tetapi laki-laki itu masih bersikap tegang dan menyilangkan kedua lengannya di dada. Matanya yang hitam mengkilat mengawasi si kakek yang acuh-ta'acuh itu. Hem tidak kusangka kita akan bertemu di tempat ini ternyata dunia ini kecil sekali sehingga kita dapat bertemu di mana saja serupek hai siu si dengan mengusap janggutnya. Ketiga orang yang kini berada di hadapan kakek berjubah putih itu adalah Feng Shiyu Samkiat yang terdiri dari Jihan Su atau Si Tinju Baja, Si Auliang atau Si Angin Taufan dan Pek Giok Buwe atau Dewi Gelombang. Mereka adalah murid dari satu perguruan, tetapi ilmu dan tingkat ilmu mereka berlainan. Jihan Su sangat menguasai tenaga dalam dan mabir mengerahkan tenaga dalam. Tenaga dalamnya demikian hebat dan dasyatnya hingga hembusan angin pukulannya saja mampu mematahkan pedang baja. Si Auliang sangat pintar memainkan ilmu golok sedemikian hebatnya ilmu golok si Auliang hingga dia dapat melindungi dirinya dari percikan air hujan. Yang deras. Hingga dia mendapat julukan dirimba persilatan sebagai Si Angin Taufan. Sedangkan Pek Giok Buwe memiliki ilmu tenaga dalam dan meringankan tubuh serta pandai memainkan senjata rahasia sambil meloncat memutar tubuh kehebatan ilmu meringankan tubuh si cantik jelita Pek Giok Buwe itu tiada taranya di kalangan Kang O. Semenjak Sin Cius M. Kiat terjun di rimba persilatan, dalam waktu singkat mereka telah menonjol dan mendapat julukan yang luar biasa. Sudah lama kita mendengar Pek Hai Siusi, orang sakti berjubah putih, yang tersohor sangat tarif bijaksana di samping adalah seorang pendekar ilmu pedang yang tiada taranya di kalangan Bulim dan selama beberapa puluh tahun telah malang meintang dan menjago di kalangan persilatan serusi jelita Pek Giok Buwe dengan tenang. Kita harus selalu menghormatinya dan harus menjunjung tinggi nama kakek itu, tetapi kenyataannya setelah pertemuan ini kami menjadi sangat kecewa karena apa yang dikabarkan orang-orang itu ternyata kosong belaka. Kau membiarkan seseorang menjadi sangat kecewa, padahal kau dapat berbuat sesuatu untuk menolong orang itu. Pek Hai Siusi orang tua yang disanjung dan dihormati orang itu ternyata adalah tidak lebih dari seorang yang berhati beku sebeku es. Pek Giok Buwe telah mengucapkan kata-kata yang sangat menyinggung dan menghina kakek sakti berjubah putih itu dengan sengaja. Ia merasa sangat gemas dan jengkel dengan sikap dingin dan acuh-ta'acuh kakek berjubah putih itu kepada laki-laki yang telah menyembah-nyembah dan menggendong bayi di hadapannya itu. Sedangkan si kakek sakti berjubah putih atau pek Bishu Yusin yang selalu dihormati dan disegani orang di lingkungan Kang Ong, belum pernah dia mendapat hinaan dan dicaci orang sedemikian tajam itu. Maka mendadak jadi sangat terkejut dan gusarlah kakek itu. Namun demikian kakek sakti itu dapat juga menguasai perubahan wajahnya dengan sedikit deretan garis dahinya yang mengkerut dengan sinar malam-malanya. Kemudian tersenyum. Hisin Chiyu Semkiat kita baru kali ini bertemu Muka dan Anrara kita tidak ada ikatan permusuhan dan kalian belum pernah mengadu tenaga dengan aku, orang tua, tetapi kalian sengaja mendatangi jurang Leong Hoia untuk mencoba dan menghinaku mentak Pek Hai Siu Si kepada ketiga bersaudara itu. Meskipun si kakek berjubah putih itu mengeluarkan kata-kata menantang tetapi kata-kata itu dikeluarkan dengan tersenyum dan bernada halus, mau tak mau ketiga pendekar itu menjadi sangat gusar. Karena seolah-olah kakek itu tidak memandang sebelah mata padanya. Yang paling gusar adalah si angin taufan atau siau liang dengan wajah merah dan mata melotot meloncat ke depan kakek yang masih tetap duduk di atas batu besar dengan tersenyum-senyum dan mengelus janggutnya. Pek Hai Siu Si. Kau adalah seorang tua budiman gadungan seru siau liang dengan suara lantang dan mata melotot sambil mengelus janggutnya yang putih. Pek Hai Siu Si, sebenarnya Jipuako telah menasehati padaku untuk tidak curut campur tangan dalam urusan ini. Namu hati dan perasaan kemanusiaanku tidak tahan untuk memperdengarkan orang yang malang itu terus meratap dan memohonkan pertolonganmu namun kau kakek tua ternyata berpura-pura tuli dan tidak mendengarkan kesedihan orang lain. Kau seorang kakek sakti yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Untuk bertempur melawanmu orang tua tidak perlu kami sincius emkiat bersama-sama maju. Cukuplah aku dengan golok kuh itu ini seru siau liang dengan mata melotot dan wajah merah membara. Dengan selesainya kata-kata itu dia menggenggam golok kuh itu di tangan kanan dan meloncat menyerang kakek berjubah putih. Namun Pek Hai Siu Si tersenyum dan tenang, walaupun di dalam hati ia memuji akan keberanian laki-laki berambut tautan dan berjambang itu. Ketika serangan golok itu hampir menyentuh dadanya kakek itu sama sekali tidak bergeming dari tempat duduknya. Dia hanya menggerakkan kedua jari-jarinya tangan kanan ke arah metu golok. Terlihatlah siau liang terperanjat. Karena kenyataan yang ditemuinya dia menikam tempat koawang dan terhuyung-huyung meluncur hampir membentur batu tempat di mana kakek itu duduk. Pek Hai Siu Si telah menjagoi dunia persilatan selama 30 tahun lebih dengan banyak menjatuhkan lawan-lawannya. Hingga dengan demikian dia telah mendapatkan julukan jago pedang nomor satu dan kini dia harus. Berhadapan dengan Shim Chiu Sem Kiat jago-jago muda yang baru muncul dan sedang mengembangkan nama di kalangan Kang O. Dengan senang dan tersenyum serta mengelus janggutnya yang putih panjang itu Pek Hai Siu Si berseru ke arah Siauling. Hisi Yauling, aku orang tua yang keropos ini, telah mendengar kehebatan permainan ilmu golok witumu yang luar biasa itu. Gerakan ilmu golok witu yang dapat bergerak dan menyapu lawan bagaikan topan itu sangat luar biasa. Namun aku orang tua tidak tak kabur dan sombong, tetapi aku hanya menurutkan tantanganmu sebagai orang-orang satya yang pantang menolak tantangan orang. Kalah dan menang itu bukan milik kita, maut di tangan Tian. Tetapi kalau sampai kau dapat memotong putus selembar bulu badanku saja maka aku akan menyerahkan pedang pusak aku ini padamu dan aku akan mengundurkan diri dari kalangan Kang Ou Seru si kakek berjubah putih dengan suara tenang. Suara yang bernada tenang itu diselingi dengan desahan nafas Pet Hai Siu Si diarahkan kepada Xiao Liang adalah nada suara yang penuh keangkuhan dan tantangan yang sangat menyakitkan hati Xiao Liang. Mendengar kata-kata yang sangat memanaskan hati itu Xiao Liang yang bersifat berangasan menjadi sangat gelusar dan wajahnya merah sampai di telinga dan matu yang bersinar hitam itu menyala-nyala. Kelihatan sangat bengis karena dia muk kemarahan yang meluap-luap. Kemudian meloncat ke belakang satu langkah di atas tanah berbatu sambil tangan kanan masih menggenggam golok hu itu dan tangan kiri menuding ke arah Pek Hai Siu Si. Kau boleh membual sesuka hatimu. Sekarang buktikanlah kata-katamu itu bentak Xiao Liang. Begitu selesai dengan kata-katanya itu dia telah meloncat dan golok hu itu bergerak sangat cepat sekali menyambar Pek Hai Siu Si. Xiao Liang menyadari sekarang dia sedang berhadapan dengan seorang pendekar kalangan tua yang luar biasa hebat ilmu silatnya. Maka dia bermaksud menyerang secepat mungkin sebelum lawannya sempat bersiap siaga dia yakin benar serangannya itu akan berhasil dengan baik karena dia menyerang Pek. Bisiu Yusin dengan jurus permainan golok yang sangat dasyat dan belum pernah dapat dihindari oleh lawan, ialah jurus Soan Hang Chui Long atau Angin Taufan meniup gelombang yang telah membuat goloknya memancarkan cahaya ke milau dan mengeluarkan angin yang suaranya menderu-deru gemuruh. Pek Hai Siu Si bersikap tenang dan meloncat berdiri di tanah dua langkah di depan batu tempat di mana kakek tadi duduk. Angin serangan golok itu menyambar sangat deras. Kakek berjubah putih dengan tenang menggerakkan lengan tangan kanan dan mengebutkan lengan jubahnya ke arah datangnya serangan. Ternyata hembusan lengan jubah itu luar biasa akibatnya. Angin hembusan lengan jubah itu mampu menahan serangan golok hu itu. Sekaligus hembusan lengan jubah itu menampar Xiao Liang hingga laki-laki itu terlempar mundur beberapa langkah. Selama Xiao Liang berkecimpung di kalangan Kang Ong belum pernah gagal serangannya dengan jurus yang sangat diandalkan itu. Jurus Soan Hang Chui Long selalu berhasil dengan baik dan lawan belum pernah dapat menghindari serangan itu. Namun kini setelah berhadapan dengan kakek sakti berjubah putih dia telah mengalami kenyataan pahit bahkan dirinya dapat ditampar mundur sampai beberapa langkah ke belakang. Bukan saja Pek Hai Siu Si dapat menahan bacokan hui tonia malah hembusan tenaga angin pukulan lengan jubah kakek itu sangat luar biasa dan dapat memukul mundur tubuh Xiao Liang. Dengan kenyataan itu, laki-laki berangasan itu menjadi sangat keusar dan menggembur keras seraya meloncat dengan golok hu itu mengarah ke arah leher Pek Hai Siu Si. Loncatan itu sangat hebat dan keras. Namun Pek Hai Siu Si dengan tenang menantikan datangnya serangan. Ketika serangan ujung golok itu hampir menyentuh tenggorokan kakek sakti, dengan tiba-tiba kakek itu mengesarkan kaki kanannya dan tubuhnya sedikit miring ke kanan tangan kanan bergerak ke arah lengan Xiao Liang. Gerakan kakek itu begitu cepat dan tiba-tiba. Xiao Liang sangat terperanjat dan dia hampir tersungkur karena dorongan tenaga serangannya sendiri. Dengan gerakan cepat kakek itu telah menggobang leher Xiao Liang hingga terpaksa Xiao Liang meloncat dan menggelundung. Di tanah berbatu-batu sampai beberapa tombak. Kemudian memutar tubuh sambil meloncat menghadapi Pek Hai Siu Si dan tangan kanan masih menggenggam golok hu itu. Kakek berjubah putih dengan Mata, tuanya dan kening dikerutkan memandang Xiao Liang. Dia yakin bahwa lawannya kini menjadi sangat gusar. Sedangkan dua orang saudara Xiao Liang hanya mengamati jalannya pertempuran itu dengan pandangan Mata penuh kekhawatiran. Karena mereka tahu bahwa kakek itu sebenarnya bukan tandingan Xiao Liang. Sekali lagi Xiao Liang menggembur sambil meloncat menyerang Pek Hai Siu Si. Bersamaan dengan alunan gemboran yang menggema di dalam jurang Leong Ho Wiyah, sebuah batu besar telah hancur berkeping-keping terbentur kepala Xiao Liang. Tampaklah Pek Hai Siu Si mengegoskan tubuhnya ke samping dan mengebutkan lengan jubahnya ke arah tubuh laki-laki itu. Begitu kepala Xiao Liang menumbuk batu, dan batu itu hancur berantakan, maka sesaat pemandangannya menjadi kabur pula, namun dasar memang dia sangat keras kepala belul betul maka keadaannya itu tidak dirasakannya. Sekali menggerakkan lengan tangan Fa maka berputarlah tubuh Xiao Liang dan menyerang kakek itu dengan Hui Tu dalam jurus Soan Hang Chui Long ke arah dada dan kaki Pek Hai Siu Si. Kali ini kakek berjubah putih itu sangat kewalahan melayani gerakan membadai dan luar biasa jurus-jurus yang dimainkan oleh Xiao Liang. Jurus Soan Hang Chui Lang yang sangat ganas dan luar biasa. Seolah-olah tangan pendekar golok itu menjadi enam buah banyaknya. Semuanya bergerak sangat cepat dan tampaklah kilatan yang menyilaukan mata. Golok Hui Tu yang tajamnya luar biasa itu tampak mengerikan dan ketika digerakkan dengan cepat terdengarlah suara deru yang luar biasa serta angin dingin yang menyayat kulit. Walaupun tiada tersentuh kulit Pek Hai Siu Si oleh metu golok Hui Tu namun angin sambarannya saja terasa pedih, sedangkan Xiao Liang bertambah nekat dan meningkatkan gerakan ilmu golok jurus yang luar biasa Soan Hang Chui Lang dan mendesak terus ke arah kakek berjubah putih. Kini tampaklah kakek itu merasa kewalahan juga untuk mengadu kelincahan dan pernafasan dengan Xiao Liang yang masih muda itu. Beberapa jurus lamanya kakek Pek Hai Siu Si melayani Xiao Liang dengan golok Hui Tu kakek itu melayani kehebatan jurus-jurus ilmu golok Xiao Liang dengan tangan kosong. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh dan kelincahan kakek Pek Hai Siu Si. Walaupun kakek itu adalah seorang kakek sakti yang telah menjegoi dunia persilatan selama tiga puluhan tahun lebih, namun baru kali ini dia mendapatkan musuh yang masih berusia muda tetapi sangat luar biasa ilmunya. Biarpun sampai sekian lama belum dapat Xiao Liang menyentuh kulit Pek Bi Siu Si namun kakek yang telah tua itu mandi keringat juga. Gerakan Xiao Liang bertambah hebat dan bagaikan ular melilit-lilit dengan suara menderu-deru dan angin dingin yang ditimbulkan oleh golok Hui Tu. Gerakan-gerakan cepat yang luar biasa itu bertambah mendesak Pek Hai Siu Si hingga kakek itu mandi keringat untuk menghindari gerakan ilmu golok lawannya. Kakek berjubah putih yang menghadap Xiao Liang dengan tangan itu dibuat sangat sibuk dengan menghindari bacokan-bacokan maut golok Hui Tu. Kakek itu mengeguskan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, kadang-kadang mengebutkan lengan jubahnya dan mementur serangan lawan dengan kepalan tinju. Namun Xiao Liang tampaknya bertambah marah dan menyerang dengan serangan yang dipengaruhi hawa kemarahan itu tanpa memperdulikan keadaan lawan bahkan bertekad untuk membinasakan lawannya walaupun kakek itu tanpa senjata. Karena Xiao Liang menyerang dengan sangat nekat dan untuk menundukkan lawan yang telah nekat itu tidak mudah. Maka kakek berjubah putih itu kini telah mengubah serangannya dan meloncat mundur tiga langkah kemudian mencabut pedang pusakannya. Pedang yang mengeluarkan perbawa luar biasa itu mengejutkan Xiao Liang. Namun tidak menggentarkan laki-laki yang nekat itu. Malah Xiao Liang tertawa gembira menyaksikan lawannya juga menggunakan pedang. Pek Hai Siu Si berdiri dengan kuda-kuda lutut melengkung dan memitingkan tubuh ke arah lawan. Kedua lengannya disilangkan di depan seolah-olah kakek itu sembunyi di balik silangan lengan tangannya dari pandangan lawannya. Sedangkan pedangnya yang bersinar kuning berkilauan itu cepat melindungi wajah keriput kakek berjubah putih. Namun demikian kakek itu tetap tersenyum walaupun matanya yang bening tepat memancarkan sinar mengkilat ke arah Xiao Liang. Tiba-tiba Xiao Liang menggembur dan meloncat dibarengi dengan dia meluncur dan berdiri di atas tanah berbatu di dasar jurang liongho yaitu Xiao Liang membacokan golok hui itu ke arah tubuh Pek Hai Siu Si. Terangguk terdengar dua senjata tajam beradu dan tampak pijaran bunga api terpancar dari benturan senjata tajam itu. Xiao Liang terkejut dan terlempar lima langkah wajahnya pucat. Ternyata Pek Hai Siu Si mengangkat pedangnya melindungi bahu kanan dari bacokan Xiao Liang ketika Xiao Liang terlempar lima langkah ke belakang dan tampak terhuyung menahan rasa sakit dengan wajah pucat. Maka kakek sakti itu telah meloncat mengubah sikap kuda-kudanya dan menghadang serangan Xiao Liang. Kedua orang saudara Xiao Liang menahan nafas dan khawatir. Sampai beberapa saat mereka menunggu loncatan maut Pek Hai Siu Si, namun kakek itu masih tetap berdiri di tempatnya dengan melengkungkan lututnya dalam sikap kuda-kuda dan menantikan serangan lawan. Xiao Liang setelah dapat menguasai diri dan menarik nafas dalam, tampaklah wajahnya dari sedikit demi sedikit telah menjadi merah menjalar sampai ke telinganya. Detik-detik selanjutnya laki-laki yang berambut taut-tautan dan berjambang itu mengembor dan meloncat menyerang Pek Hai Siu Si. Gemboran yang menggema dan keras itu menggetarkan pepohonan yang tumbuh di lareng jurang yang terjal namun kakek berjubah putih itu tetap berdiri. Dengan tenang dan bersikap menunggu dengan kuda-kuda kokoh bagaikan melekat di atas tanah berbatu-batu dasar jurang liongho-oya. Ketika ujung golok hu itu hampir menyentuh tenggorokan kakek itu, terdengarlah dentangan dua benda logam beradu. Terang terdengar dentangan nyaring dan Pek Hai Siu Si tampak menekuk lutut dan pedangnya menyentuh hulu golok hu itu seolah-olah golok itu terhisap dan melekat kuat sekali ke mata pedang Pek Hai Siu Si. Bergetarlah tangan Siu Liang. Laki-laki keras kepala itu berusaha untuk menarik atau mendesak lawannya. Namun sampai beberapa saat tanpa dapat bergerak bahkan tubuhnya bagaikan dialiri berjuta-juta semut dan menghantam dadanya hingga menyesakkan pernafasan. Siu Liang berusaha untuk melepaskan sedotan itu dengan mengerahkan tenaga singkang ke arah goyok hu itu. Tampaklah laki-laki itu wajahnya menjadi tegang dan bersusul dengan bintik-bintik keringat di wajahnya namun Pek Hai Siu Si tetap tenang dan tersenyum menghadapi Siu Liang yang tegang itu. Saat itu baik Jihan Su maupun Pek Giok Buwe menjadi tegang juga, mereka menahan nafas khawatir akan keselamatan saudaranya namun mereka merasa heran juga, ternyata kakek berjubah putih yang sukar diduga pikirannya itu tidak bertindak lebih lanjut. Dalam keadaan Siu Liang yang tidak berdaya itu sebenarnya mudah untuk membinasakan, namun di luar dugaan ternyata kakek itu hanya tersenyum dan ketika tangan Siu Liang bergetar hebat dan wajah laki-laki itu tampak pucat tiba-tiba terdengar jeritan bayi melengking dan mengejutkan semua yang hadir di jurang Leong Ho Oya. Jihan Su dan Pek Giok Buwe meloncat menghampiri datangnya suara yang ternyata bayi dalam pondongan laki-laki malang itu, sedangkan iaki-laki yang luka parah itu telah menggeletak. Ketika Jihan Su membalikan tubuh laki-laki itu ternyata telah binasa dengan meti masih melotot. Saat itu juga Siu Liang dan Pek Hai Siu Si telah berada di sisi laki-laki yang menggeletak, sedangkan Pek Giok Buwe langsung menyambar tubuh bayi yang baru berumur sebulan itu dan sesaat bayi itu masih menjerit menangis. Ketika dalam pondongan Pek Giok Buwe dan dihibur dengan kemesraan seorang ibu, lama-kelamaan tangis bayi itu menjadi reda. Sedang Jihan Su berlutut mayat laki-laki itu dan memejamkan kedua metu yang terbalik nanar. Tampaknya sangat mengharukan, dari mulut dan hidungnya masih tampak mengalir darah segar. Pek Giok Buwe tampak sangat sayang dengan bayi yang montok dan sepasang matanya yang sangat jeli dengan kulit putih dan bersih. Maka dengan diayun-ayunkan gendongan bayi itu kemudian bayi itu pun terdiam dari tangisnya. Jihan Su dan Pek Giok Buwe telah menjadi suami istri selama tiga tahun dengan penuh kemesraan, namun mereka belum dikaluniai putra, apakah mereka telah berjodoh untuk mengangkat putra saat itu, dengan diketemukan bayi yang telah ditinggalkan mati kedua orang tuanya itu? Memang dunia ini penuh hal-hal yang luar biasa dan silih berganti. Kejadian-kejadian yang tidak terduga-duga dapat terjadi dengan tiba-tiba, bahkan tanpa direncana akan terjadi sesuatu. Pek Giok Buwe berpaling dan sepasang matanya menatap metu Jihan Su. Sorotan metu wanita muda dan jelita itu sudah cukup berarti bagi Jihan Su. Jika mereka telah memahami maksud satu dan lainnya, kiranya hanya dengan sorot metu saja cukup mengganti seribu patah kata yang terucapkan. Maka mengertilah Jihan Su akan maksud istrinya yang tercinta itu, laki-laki yang berwajah halus itu hanya tersenyum sebagai jawaban dan memahami maksud Pek Giok Buwe. Sedangkan Xiao Liang membalikan tubuhnya menghadap kepada kakek berjubah putih atau Pek Hai Siu Si yang sudah berdiri lagi di atas batu besar yang tadi, di atas batu besar itu Pek Hai Siu Si tampak bersedakep sambil tersenyum-senyum memandang ke arah Xiao Liang. Hi Pek Hai Siu Si. Kini ayah bayi itu telah binasa. Apa yang kau perbuat terhadap bayi yang malang itu tanda seru-seru Xiao Liang dengan metu berapi-api sambil menuding ke arah bayi yang dalam gendongan Pek Giok Buwe. Tetapi kakek sakti berjubah putih atau Pek Hai Siu Si hanya tersenyum dan memandang dengan tenang ke arah Xiao Liang, seolah-olah kakek itu tidak mendengar seruan Xiao Liang. Saat itu Xiao Liang sudah tidak dapat menahan kegusarannya lagi. Laki-laki yang berangasan itu menatap mata Pek Hai Siu Si dengan pandang metu berapi-api karena kegusaran dan akan membentak. Tetapi Pek Giok Buwe telah melangkah maju. Rupanya Pek Hai Siu Si tidak merasa kasihan dengan bayi yang malang melintang dan tidak berdosa ini. Kita sampai hati menyaksikan bayi ditelantarkan dan menderita. Maka jika kau orang tua merasa sungkan untuk merawat bayi ini seperti permintaan dari ayah bayi ini, maka kami sinciusem kiat yang akan merawatnya. Hanya sayang sekali bahwa setelah peristiwa ini, selanjutnya kau tak pantas lagi dipanggil dengan Pek Hai Siu Si dan orang-orang di kalangan Kang O, seru Pek Giok Buwe dengan meta menyala bening dan sepasang bibir yang tipis merah jambu. Tetapi kata-kata itu terputus sebelum selesai terucapkan karena Pek Hai Siu Si memberikan isyarat kepada wanita cantik itu untuk berhenti berbicara. Kemudian terdengar bentakan kakek itu dengan suara lantang. Apakah kalian tahu, mengapa aku menjadi sungkan untuk mengangkat bocah itu menjadi calon muridku? Apakah kalian juga tahu siapakah musuh besar bocah itu seru Pek Hai Siu Si memberondong dengan nada gusar? Kemudian dia menunggu jawaban dari ketiga pendekar yang berdiri saling berpandangan di hadapan kakek itu. Tetapi ketiga orang sinciusem kiat tetap membisu. Mereka tidak mengeluarkan sepatah katapun. Dengan sinar metu hitam dan tajam kakek sakti berjubah putih itu memandang mereka. Kemudian terdengar suara kakek itu lagi. Aku orang tua sebenarnya bukannya tidak sedih untuk menerima bayi ini menjadi calon muridku, tetapi aku tidak sudiklah mendengar dan menyaksikan dia binasa di tangan musuhnya. Padahal aku telah bersusah payah membimbing dan melatih ilmu padanya seru Pek Hai Siu Si dengan suara datar. Kemudian kakek itu melirik lagi kepada ketiga pendekar yang berdiri saling berpandangan di hadapannya. Ketiga pendekar itu tidak paham dengan maksud kakek sakti itu. Mengapa justru kakek itu menceritakan semuanya itu kepada mereka padahal mereka telah menyaksikan kehebatan ilmu silat dan ilmu pedang Pek Hai Siu Si. Apalagi telah menyaksikan jurus sakti Bokit Sinkong atau tenaga dalam sakti tanpa tanding, yang ternyata telah mampu dengan mudah menahan tekanan bacokan Golok Siawliang. Pula dengan ilmu pedalik siang kiam hoat atau ilmu pedang yang benar-benar mukjizat yang telah berhasil melumpuhkan permainan Golok Siawliang dengan mudah. Kedua jurus ilmu pedang dan Sinkong itu yang telah berhasil mengangkat derajat kakek sakti Pek Hai Siu Si di kalangan Kang Ou sebagai pendekar nomor satu yang tak terkalahkan selama tiga puluhan tahun. Sesaat kemudian Jihan Su melangkah dua tindak ke depan di hadapan Pek Hai Siu Si berdiri dan pemimpin Sinkiu Semkiat menghormat dengan membongkokkan tubuh ke arah kakek sakti itu. Kita sudah mendengar nama besar dan keluaran budi Pek Hai Siu Si di kalangan para pendekar baik dari kalangan putih maupun hitam. Tetapi jika, seru Jihan Su dengan suara mendatar dan sopan. Tetapi kata-kata itu tidak diteruskan karena dipotong oleh Siawliang. Tuako seru Siawliang dengan suara keras memotong, jangan tanya panjang lebar lagi. Kita ingin tahu siapakah sebenarnya musuh besar bocah ini kelak yang begitu meragukan Pek Hai Siu Si akan kemampuannya. Padahal Pek Hai Siu Si telah menjagoi dunia persilatan nomor satu di kolong langit, tetapi masih merasa khawatir juga, seru Siawliang dengan nada mencibir dan gusar. Mendengar kata-kata yang kurang enak itu Pek Hai Siu Si bukannya marah atau tidak memperlihatkan kegusaran hatinya. Wajah kakek itu tetap tenang dan tersenyum serta mengelus-elus janggutnya dan matanya yang bersinar tajam itu memandang tajam ke arah Siawliang. Hem, kalau kalian mendesak padaku untuk memberitahukan musuh besar bocah ini yang sangat ku takuti itu, baiklah, seru kakek berjubah putih itu dengan suara datar dan sabar. Sekali lagi dipandangnya wajah ketiga pendekar yang berdiri di hadapannya dengan sinar matah, tajam dan sejuk. Ketiga orang itu pun memandang Pek Hai Siu Si dengan keinginan yang mendesak dan tidak sabar. Tiba-tiba Pek Hai Siu Si menundingkan jari telunjuk tangan kanan ke arah langit, di mana saat itu tampak bulan sabit yang baru saja ditinggalkan oleh awan. Ciam Duat seru Siawliang tanpa terasa dan setelah itu dia membisu menundukkan wajahnya menatap pandang ke arah batu-batu. Ji Honsu dan Pek Giok Buwe juga terperanjat ketika mendengar seruan Siawliang menyebut Ciam Duat tadi. Ciam Duat atau bulan sabit di kalangan persilatan mempunyai arti tersendiri. Bukan dari segi keindahannya yang syahdu. Tetapi Ciam Duat adalah gelar seorang pendekar wanita yang mahasakti ilmu silatnya lagi pula mempunyai sifat ganas dan keji. Sejenak kemudian Pek Giok Buwe berpaling ke arah Pek Hai Siu Si, sedangkan bayi dalam kondongan wanita jelita itu telah tertidur dengan tenangnya. Kita tidak menghiraukan tentang musuh besar bayi ini, juga kita tidak merasa gentar akan kesaktian dan kehebatan musuh besar bocah ini. Tetapi kita telah bertekad untuk memelihara bocah ini dan akan kita didik segala macam ilmu yang kita miliki. Kita tidak ingin menyaksikan bayi ini terlantar di jurang ganas ini, sedangkan urusan di kemudian hari bukan di tangan kita, seru Pek Giok Buwe dengan suara lancar dan melengking bersemangat, serta berkali-kali menyaksikan wajah bayi yang malang dan kini telah tertidur dalam pondongannya itu. Kemudian Pek Giok Buwe berpaling kepada Jihan Su dan Xiao Liang dengan kilatan sudut matanya sambil berseru Mari kita berlalu dari jurang ini. Sabar seru Pek Hai Siu Si sambil mengangkat tangan kanan ke arah mereka bertiga, Sebenarnya aku telah mempunyai sebuah rencana untuk memelihara bocah itu, baiklah kalian pelihara terlebih dahulu bocah itu dengan baik di lembah telaga Cui O, sepuluh tahun lagi aku akan datang dan melanjutkan mendidiknya seru Pek Hai Siu Si dengan suara datar dan bersungguh-sungguh. Setelah selesai dengan kata-katanya itu dia mengelus janggutnya dan memasukkan tangan kiri ke dalam saku jubahnya, keningnya berkerut seolah-olah mengingat sesuatu. Mendengar penjelasan itu ketiga Sin Ciu Sem Kia tercengang. Mereka saling berpandangan dan beralih memandang Pek Hai Siu Si dengan sorot metu heran. Karena baru saja kakek berjubah putih itu menyatakan bahwa dia tidak sudi memelihara bayi itu, mengapa sekarang dia telah berubah? Menurut pendapatmu, kita bertiga bersama memelihara bayi ini. Kemudian kau pun akan datang melanjutkan mendidik bocah itu dalam ilmu silat seru Jihan Su dengan suara datar dan gembira. Pek Hai Siu Si menganggukan kepala dan tersenyum kemudian menyambut dengan kata-kata pula ya, itu pun boleh, hanya aku yang sudah tua bangka ini merasa khawatir, apakah masih sempat menurunkan ilmu silatku pada bocah itu? Gumam kakek berjubah putih dengan suara lirih dan matanya berkilat memandang ke arah Pek Giok Buwe yang menggendong bayi malang itu. Haa haa kau ini betul-betul sangat cerdik. Kau sengaja menjebak kita dan kau orang tua ternyata telah berhasil. Tak usahlah kau khawatir akan usiamu, karena usia tak dapat dijadikan naungan Tian Seru Jihan Su dengan suara mendatar dan terdengar cetusan rasa gembira dan bersahabat, walaupun tidak menghilangkan hormatnya kepada kakek itu. Pek Hai Siu Si tersenyum mendengarkan penuturan itu. Dia merasa gembira dan tangan kirinya yang sejak dimasakan ke dalam saku jubah itu telah dikeluarkannya dan kakek menggenggam sesuatu benda. Kitab kecil ini adalah sebuah catatan tentang kelahiran bayi yang berada di tanganmu itu seru Pek Hai Siu Si sambil memandang ke arah Pek Giok Buwe serta memperlihatkan kitab kecil yang berada dalam genggaman tangan kiri, bayi itu dilahirkan dari keluarga Tong bernama Kiam Chiu. Ayah bayi yang malang itu bernama Kim Seng dengan julukan Kuntiat, si tinju besi, yang terkenal di kalangan persilatan pada masa-masa puluhan tahun yang lalu seru Pek Hai Siu Si seolah-olah menerawang pandangnya jauh ke depan. Sedangkan ketiga Shin Siu Sem Kiat bagaikan terpaku. Ohaha Kuntiat, Guman Ji Honsu dan mereka memandang ke arah Pek Giok Buwe Pek Hai Siu Si tersenyum menyaksikan semuanya Iu. Kemudian melanjutkan kata-katanya dengan suara sabar dan penuh bijaksana. Pada dewasa itu Tong Kim Seng atau Kuntiat pernah berkali-kali datang berkunjung ke kediamanku, kemudian aku mengetahui bahwa dia telah mengundurkan diri dari dunia persilatan. Sepuluh tahun aku tidak mendengar beritanya lagi, tiba-tiba kini dia telah muncul dan ku dengar kabar bahwa semua keluarganya telah binasa. Keluarganya yang terdiri dari lima orang anak dan istrinya telah binasa tinggal bayi yang berumur sebulan itu yang selamat, atau berhasil diselamatkan, seru kakek itu dengan suara penuh keharuan. Pandangan matu kakek berjubah putih itu kosong menerawang ke langit. Hatinya sangat terharu, sedangkan ketiga bersaudara Sinci Yusem Kiat tidak berani mengecapkan sepatah kata pun. Hem, musuh besar bayi itu mempunyai ilmu silat yang luar biasa hebatnya. Jika kita berempat mendidik bocah itu dengan tekun dan bersungguh-sungguh serta penuh kasih sayang, aku yakin bahwa kelak bocah itu akan menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Aku telah minta kepada kalian untuk merawat bayi itu, karena aku yang sudah tua usia ini tidak dapat merawat bayi yang baru berusia sebulan itu. Aku belum mengundurkan diri dari dunia persilatan karena masih banyak tugas-tugasku yang harus ku selesaikan oleh karena itu, seru Pek Hai Siu Si dengan lancar, tetapi sebelum kata-kata itu selesai terucapkan telah disambut oleh Siaw Liang. Sudahlah seru Siaw Liang dengan suara mendengkol. Jika rencanamu memang tegitu, mengapa tidak sedari tadi kau katakan tanda seru? Hem, hanya itu sambung Pek Hai Siu Si sambil tersenyum. Aku sudah terlanjur turun tangan dan mengadu kekuatan dan kekerasan tulang kekebalan kulit. Baiklah kelak aku masih akan mengadakan perhitungan denganmu seru Siaw Liang. Walaupun suaranya kasar dan kedengarannya seperti marah, namun ternyata kata-kata itu diucapkan dengan selingan senyuman yang bertambah melebar, kemudian terdengar tawa laki-laki berangasan itu. Menyaksikan hal itu Pek Hai Siu Si turut pula tertawa dan dengan suara tawa itulah berarti dia telah mengikat hubungan lebih erat dengan ketiga Shin Chiu Sam Kiat. Maaf jika kita bertindak agak iancang, kami Shin Chiu Sakyat menyatakan hormat setinggi-tingginya kepadamu dan dengan jalan ini aku berjanji akan memelihara dan merawat bocah ini dengan baik. Seru Jihan Su dengan membongkok memberi hormat serta dengan suara penuh hati-hati. Aku pun berjanji akan mewariskan ilmu silatku padanya. Seru kakek berjubah putih dengan tersenyum tetapi nada suaranya bersungguh-sungguh dan didengarkan oleh ketiga Shin Chiu Sam Kiat dengan penuh perhatian. Mereka menunduk dan memperhatikan kata-kata yang terulangkan oleh Pek Hai Siu Si sebagai seorang sakti dari golongan tua. Aku telah mengetahui bahwa kalian tinggal di suatu tempat di Lembah Telaga Chui O. Sekarang aku masih mempunyai banyak urusan dan tak dapat menyertai kalian bertiga, tetapi setelah lewat sepuluh tahun aku berjanji akan menemui kalian di Lembah Telaga Chui O. Aku mengharapkan semoga kalian dapat memelihara bayi itu dengan baik sambung Pek Hai Siu Si. Kemudian kakek itu menunjuk ke arah mayat Tong Kim Seng yang masih menggeletak di atas tanah berbatu di dasar jurang Leong Hooya. Dia telah terluka parah dalam tubuhnya, telah disadarinya bahwa dirinya akan binasa. Hanya sayangnya dia harus meninggalkan dunia yang penuh lelakon ini dengan meninggalkan seorang bayi yang masih amat kecil dan baru berumur satu bulan, sungguh suatu kejadian yang sangat memilukan hati. Hmm, marilah kalian bantu dulu untuk mengubur jenazah Tong Kim Seng dengan seksama seru kakek berjubah putih dengan kerutkan kening dan meloncat turun dari atas batu besar menghampiri tubuh Tong Kim Seng yang telah lama menggeletak di dasar jurang itu. Setelah mengadakan upacara sembah yang secukupnya di depan kuburan Tong Kim Seng, maka Pek Hai Siu Si mengawasi ke atas dan tampaklah langit sudah mulai terang menjelang fajar. Kakek itu mengangkat kedua tangannya dan mengembangkan jari jemari kedua belah tangan serta memberi hormat kepada ketiga Sin Chiu Sem Kiat. Nah, aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal dan sampai kita bertemu kembali ke lak, seru Pek Hai Siu Si. Bersamaan dengan berakhirnya kata-kata itu dia telah berkelebat bagaikan terbang dan menghilang kebalik gunung. Ketiga bersaudara Sin Chiu Sem Kiat memandang ke arah menghilangnya kakek Pek Hai Siu Si. Mereka merasa kagum atas kehebatan kakek itu. Tanpa sengaja mereka serentak berseru memuji. Tidak mengherankan kalau dia disegani di rimba persilatan sebagai tokoh tua yang mahasakti. Dengan menyaksikan gerakannya itu saja kita telah dapat mengukur betapa tingginya ilmu meringankan tubuh Pek Hai Siu Si. Marilah kita pun harus cepat-cepat berlalu dari sini seru siau liang sambil memutar tubuh ke arah Jihan Su. Ji Hao Su menganggukan kepala dan menghampiri Pek Giok Buwe yang masih menggendong bocah malang Tong Kiam Chu yang telah tertidur pulas. Dengan langkah pasti mereka meninggalkan dasar jurang lionghou yang paling belakang mengiringkan kedua suami istri itu adalah siau liang. Sedangkan Pek Giok Buwe tampak berbabagia dan senang sekali mendapat seorang bayi yang bagus dan montok itu. Di tengah jalan berkali-kali wanita cantik itu menciumi pipi bayi dalam gendongannya itu. Namun bayi itu dengan tenang dan pulasnya tetap memejamkan matu dan tersenyum-senyum bibirnya yang tipis merah dan mungil itu. Ketika itu di dasar jurang lionghou yang menjadi sepi. Hanya desirai gemercik dan desau angin yang meniup daun-daun cemara mengiris suasana sepi saat itu. Di sana sini masih tampak darah mempeku, ialah darah Tong Kim Seng yang telah binasa dan membisu di dasar jurang lionghou ya. Perubahan alam begitu tertentu dan tepat pada saatnya. Maka perlahan-lahan tetapi pasti bulan sabit telah pudar dan tenggelam di Cakrawala Barat. Kemudian menyusul sinar merah jambu di ufuk timur. Mentari pagi telah muncul menggantikan suasana malam yang gelap. Demikian pun kehidupan manusia dari kegelapan berganti keterangan. Dari sedih berganti gembira, silih berganti dan tidaklah layak berputus asa pada saat-saat menghadapi suatu perkara dan kesedihan. Tahun-tahun lelah berlalu dengan cepatnya. Semenjak pertemuan ketiga saudara Sin Chiyu Sam Kiat dengan Pek Kai Siu Si di jurang lionghou ya kini. Telah berlalu dengan cepatnya. Tau-tau telah mencapai 10 kali akhir musim semi. Sinar matahari menyinari bumi dengan sinarnya yang hangat. Burung-burung berkicauan di atas pepohonan yang tumbuh di sekitar telaga. Di atas air lelaga yang bening itu tampak bunga-bunga teratai yang beraneka warna. Sedangkan sinar matahari yang menimpa air telaga dipantulkan ke milau dan memantulkan warna-warna sangat indah. Demikianlah pemanda agan di telaga Chuyo pada akhir musim semi dan permulaan musim panas. Pemandangan yang sangat indah itu dapat mengenaskan rasa hanyut menerawang ke alam kenangan yang sukar dilukiskan. Suasana yang indah dan syahdu itu dengan tiba-tiba dipecahkan oleh sesuatu keributan. Terdengarlah bentakan-bentakan dan tawa dari atas air telaga, ternyata di atas bunga-bunga teratai di atas air telaga itu telah menjadi suatu yang luar biasa. Hayo larilah, kawakan lari kemana sekarang seru seorang bocah membentak sambil meloncat dari daun teratai yang satu ke atas teratai yang lain di atas air telaga bening itu. Tetapi seorang gadis cilik yang cantik telah meloncat sangat indahnya dan mendarat dengan sangat lunak di tepi telaga. Mereka tertawa sangat gecebira. Ternyata kedua bocah itu sedang bersendau gurau dan melatih ilmu merirgankan tubuh atau ginkeng. Dengan sangat kegembira mereka berdua telah mengisi kesunyian di sekitar telaga Cui O, seperti juga burung-burung yang berloncatan di atas dahan-dahan pohon liu di sekitar telaga itu. Bocah laki-laki yang berusia sekira 10 tahun, wajahnya cerah dan matanya bersinar luar biasa. Dengan wajah putih bersih dan alis membentuk golok lebar. Sedangkan bocah perempuan yang meloncat ke darat itu adalah bocah yang sangat jelita dan halus kulitnya, pipinya montok dengan rambut hitam kelam dan panjang. Sepasang bibirnya tipis dan merah jambu selalu basah. Matanya pun berkilauan bagaikan kilatan golok jatuh tertimpa sinar surya. Bocah jelita itu berumur 7 tahun. Mereka berdua asik berlatih dan bercanda. Berloncatan dan lari mengitari telaga Cui O. Bahkan kadang-kadang mereka berloncatan di atas daun teratai. Di atas telaga. Gerakan-gerakan yang mereka lakukan sangat indah dan mempesonakan. Kalau dibandingkan dengan umur mereka yang masih sangat muda itu, sungguh sangat luar biasa. Kedua bocah itu adalah kakak beradik, walaupun mereka bergembira bukan semata mecoh hanya bersenang-senang bermain-main di hari cerah. Namun mereka sebenarnya sedang berlatih ilmu meringankan tubuh si kakak yang lebih tua 3 tahun itu telah menyaksikan adiknya meloncat ke dararan. Maka dengan sekali genjot dibarengi sebuah pekelkan melengking tau-tau bocah laki-laki itu telah melayang dengan jurus Cian Lip Tiaw Biaw atau melayang di angkasa sepanjang seribuli, dia mengejar dan berhasil menangkap adiknya itu. Kau telah menangkap diriku, itu tidak mengherankan dan tidak luar biasa seru bocah jelita itu sambil memberngut dan mengibaskan lengan kiri yang digenggam oleh bocah laki-laki itu. Karena, karena koko telah banyak belajar terlebih dahulu kepada ibu. Lagi pula kalau aku dapat melepaskan diri tentu kau menjadi gusar, sambung gadis cilik dan jelita itu seraya cemberut. Kakaknya tertawa dan terlihatlah dengan jelas-jelas sederetan gigi-giginya yang putih dan teratur bagaikan mutiara berderet di antara sepasang bibirnya yang tipis. Aku tak akan menjadi bergusar hati terhadap gadis cilik yang manis seperti kau, seru kakaknya seraya melepaskan genggaman lengan adiknya dan tersenyum. Cih, sahut gadis cilik yang ayu itu sambil cemberut dan memalingkan wajahnya ke arah telaga, sudah pintar kau sekarang. Setelah mereka bertengkar dan berolok-olok itu akhirnya mereka berdua istirahat di atas sebuah batu dan rumputan yang hijau di bawah batang pohon liu. Bocah laki-laki itu menggigit-gigit batang rumput dan dipermainkan di mulutnya seraya matanya memandang jauh ke tengah-tengah telaga. Sedang gadis cilik yang jelita itu memegang jari manisnya yang tampak dilingkari sebentuk cincin bersinar merah. Sesaat gadis itu memandang cincin yang melingkar di jari manisnya dengan senyuman yang manis sekali. Kemudian tampaklah sepasang bibir gadis cilik itu bergerak. Cincin ini adalah pemberian ibu seru gadis itu ketika diliriknya bocah laki-laki itu tampak memperhatikan cincin yang bersinar merah melingkar di jari manis adiknya. Ibu menceritakan pada kubapua cincin ini adalah peninggalan nenek dan selain diwariskan kepada anak perempuan, kecuali belum selesai kata-kata itu dipotong oleh kakaknya. Kecuali apa seru kakaknya? Kecuali bila tidak mempunyai anak perempuan sambung adiknya menjelaskan. Oh, jadi kalau ibu tidak melahirkan kau maka cincin itu diberikan kepadaku bukan kata kakaknya sambil tersenyum. Kira-kira begitulah, seru adiknya, airh, ternyata ibu lebih cinta padaku, lebih sayang buktinya cincin ini diberikan padaku. Tidak, tidak. Ibu menyayangi kita berdua sama besarnya. Kasih ibu kepada kita tidak berbeda-beda, buktinya kita berdua diajar kesenilmu yang sama dan sangat baik, seru kakaknya dengan tegas dan memandang wajah adiknya dengan sinar mata penuh sayang seorang kakak. Sedang kedua bocah itu asik berbicara dan berdebat. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara renting kering terpijak kemudian desusul dengan suara tawa yang mengejutkan. Ketika kedua bocah itu berdiri dan berhimpitan tampaklah di samping mereka itu seorang kakak yang berwajah arif dan tenang. Kakak itu berdiri tegap sambil mengelus-elus jenggotnya yang putih dan panjang melambai-lambai ditiup angin musim panas. Ha, ha ha bocap, bocah yang baik dan pandai. Kalian rupanya kakak beradik yang lucu mengapakah kalian bertengkar? Hem, siapakah namamu anak-anak yang manis seru kakek berjubah putih dan berjanggut panjang putih melambai-lambai. Aku Jitong Bwe dan ini kakakku karena majik yang lucu seru bocah jelita itu dengan berani dan tak merasa sungkan-sungkan lagi. Bocah itu berhenti sejenak karena ketika dia memperhatikan wajah kakek itu tampak. Memperhatikan mereka berdua dengan sangat teliti dan mengherankan sekali. Tetapi ketika diperhatikan bahwa kakek itu tampak kembali tersenyum maka Jitong Bwe melanjutkan kata-katanya, Aku belum pernah mengenal dan melihat kakek. Mengapakah kakek menanyakan nama kami setelah terhenti? Kata-kata Jitong Bwe maka dengan mendadak kakaknya menarik tangan gadis itu dan akan diajaknya berlalu. Tetapi tangan kakek berjubah putih itu mencegahnya. Kakek, kita dapat segera berlalu dari tempat ini jika kita mau seru Jik Yam Chiu sambil melototkan matanya. Tetapi yang menarik hati mengapa kakek mencegah kami tanda seru. Aku hanya ingin mengetahui sebetulnya kalian berdua ini anak siapa. Aku sama sekali tidak bermaksud untuk mengganggu kalian berdua sahut kakek itu dengan suara ramah dan tenang suaranya. Tiba-tiba Jik Yam Chiu telah meloncat tinggi sekali. Bocah laki-laki itu bermaksud melarikan diri dan meloncati melalui atas kepala kakek itu. Namun kakek itu dengan cepat sekali telah menggerakkan tangannya tahu-tahu Jik Yam Chiu telah berada dalam dekapannya. Bocah itu meronta dan kedua kakinya menendang-nendang. Kakek berjubah putih hanya tertawa-tawa sambil memondong Jik Yam Chiu yang meronta terus-menerus dengan gerakan luar biasa. Diam-diam bocah itu merasa cemas dan heran ternyata kakek tua itu mempunyai gerakan luar biasa yang tidak terlihat oleh matu Jik Yam Chiu. Hanya tahu-tahu dia telah berada di dalam dekapan kakek itu padahal menurut pendapatnya bahwa di dunia ini orang yang telah dia kenal sangat lihai hanyalah ibu dan pamannya yang telah mampu mengalahkan ilmu bocah itu. Tetapi kenyataannya kini dia harus berhadapan dengan kakek yang tampaknya sangat lemah itu ternyata mempunyai gerakan yang sangat cepat luar biasa. Jik Yam Chiu merasa kurang senang diperlakukan seperti itu dan dihalang-halangi maksudnya oleh si kakek berjubah putih itu. Maka dengan berani bocah itu membentak. Jika kakek masih juga mencegah diriku maka aku terpaksa harus bertindak kurang ajar kepada kakek. Tanda seru-seru Jik Yam Chiu dengan meronta dan kakek itu melepaskan pelukannya hingga bocah laki-laki yang berani tetapi sopan itu. Terlempar beberapa tombak dan dapat berdiri dengan sangat lunak di atas seru rumputan yang halus. Kakek berjubah putih yang kini sedang berhadapan dengan Jik Yam Chiu dan Jitong Bwe dengan tenang dan tersenyum memandang kedua bocah itu. Sambil mengelus-elus janggutnya yang panjang dan putih itu selalu matanya yang bersinar tentram itu mengamati segala gerak gerik Jik Yam Chiu. Bocah manja, mengapa kau ingin memukulku seru kakek itu dengan senyum yang mempesona? Apakah kau tahu aku ini siapa dan apakah ilmu silatmu sudah sedemikian lihainya sehingga kau ingin mengukur kehebatan ilmu silatku? Tetapi baiklah, majulah dan aku ingin mengukur sampai seberapa hebatnya ilmu pukulanmu seru kakek berjenggot panjang itu sambil membongkok-bongkokkan tubuhnya dan kedua tangannya terbentang dengan jari jemari terbentang pula. Jik Yam Chiu walaupun masih bocah berumur 10 tahun, namun dia adalah seorang bocah yang berani dan berjiwa satria. Mendengar tantangan itu sebagai seorang satria pantang mundur, maka dengan meloncat ke depan tahu-tahu bocah itu tejah berdiri di hadapan si kakek berjanggut putih. Jik Yam Chiu telah siap siaga dengan kuda-kuda miring dan sepasang lututnya melengkung tapi kuat melekat di atas tanah telaga. Kedua tangannya mengepal tinju di sisi tubuh dengan sikap siaga. Ketleka diamatinya bahwa kakek berjenggot panjang itu dalam keadaan lengah maka sekali mengembur bocah itu telah meloncat mengirimkan tendangan dan pukulan beruntun silih berganti. Gerakan bocah itu sangat lincah dan bagaikan tubai berloncatan sangat indah sekali. Diam-diam kakek itu merasa kaguem juga menyaksikan gerak indah dan hawa pukulan luar biasa. Namun demikian kakek itu pun dengan sangat tenang ternyata dapat luput dari segala serangan Jik Yam Chiu. Hanya angin pukulan yang lemah dapat terasa menyerempet lengan dan wajahnya. Jik Yam Chiu merasa gusar juga karena beberapa jurus telah berlalu, tiada sebuah pukulan pun yang berhasil mengenai lawannya. Maka kini bocah itu mengikatkan ilmu pukulannya dengan meloncat mundur dua langkap kemudian. Menyelangkan kedua lengannya di dada. Ketika dia menarik kaki kanan digeser ke belakang sejangkah segeralah menggembur lantang dan meloncat dengan jurus Cui Siong Lok Hwa menumbuk dada kakek berjanggut panjang dan putih di depannya. Jurus Cui Siong Lok Hwa atau angin tofan meniup bunga itu sesungguhnya sebuah ilmu yang luar biasa hebat ria. Ilmu andalan Xiao Liang, pukulan itu kalau sudah diakini benar mempunyai kehebatan yang luar biasa. Apalagi tubuh manusia sedangkan gunung saja dapat bancur lebur kalau terkena pukulan itu baru seorang bocah yang masih kecil tenaganya itu saja telah terasa perih serempetan angin pukulannya ke pipi kakek yang usilan itu. Namun kakek itu bukannya terkejut mendapat kenyataan itu, malah dia tersenyum dan memuji. Bagus! Bigus seru kakek itu seraya memutar tubuhnya menghadap ke arah Jik Yam Chiu yang baru saja menginjak tanah dari loncatannya. Jik Yam Chiu begitu menginjak tanah segera memutar tubuh dan langsung menyerang kakek itu dengan kaki dan tangannya. Kemudian meloncat mundur menggeserkan kaki kanan dan sekali lagi mengirimkan pukulan dengan jurus Cui Siong Lok Hwa ke arah ulu hati kakek itu. Pukulan yang memerlukan tenaga hebat itu menarik tubuh bocah itu ke depan dan tahu-tahu tengkutnya terkena pukulan telapak tangan lawan. Ketika dia dapat menguasai diri kembali, kakek itu telah lenyap dari hadapannya. Segeralah Jik Yam Chiu memutar tubuh dan ketika dia melihat kelebatan tubuh kakek Iiu segeralah dia menggembor. Maka bersamaan dengan suara gemboran melengking itu tampaklah Jik Yam Chiu meloncat. Tanpa ragu-ragu dia mengirimkan dua pukulan sekaligus dalam jurus Leong Hang Haun Hui atau naga dan cenderawasih terbang berpisah. Jurus Leong Hang Haun Hui atau naga dan cenderawasih terbang berpisah adalah sebuah jurus pukulan dua tinju berbareng untuk memukul dua lawan sekaligus. Serangan dengan jurus itu dilancarkan oleh Jik Yam Chiu dengan hebat dan gencar sekali. Ternyata bocah itu hampir sempurna melatih ilmu pukulan yang luar biasa itu. Namun kakek berjanggot panjang dan putih itu memang bukan lawan Jik Yam Chiu. Sekali pukulan yang bertenaga hebat itu telah-telah mendekati ulu hati dia. Sempat memiringkan tubuh dan ketika itu pula kakek aneh merasa kaget ternyata lambungnya hampir saja terkecap pukulan berikutnya. Luar biasa seru kakek berjanggot putih itu sambil meloncat menghindari pukulan kembar yang luar biasa. Berkibarlah hujung baju jubah kakek berjanggot panjang dan putih itu. Ketika dia berhasil menghindari serangan beruntun kepalan tinju berputar bocah itu maka sempat pula orang tua itu memperhatikan kesungguhan Jik Yam Chiu. Si kakek itu mengelus janggutnya dan tersenyum. Justru pandangan metu dan senyuman kakek itu yark membuat hati Jik Yam Chiu menjadi bertambah penasaran. Dengan loncatan pendek dan bersiaga serta melintangkan kedua lengannya di dada. Yam Chiu menghadang di depan lawannya. Dengan sinar metu mengkilat tajam diawasinya gerak-gerik aneh lawannya yang sudah tua. Tampak di mata Jik Yam Chiu bahwa kakek itu sama sekali tidak mempunyai keistimewaan, namun pada saat-saat dia mengirimkan serangan baik tendangan maupun pukulan selalu dapat dihindari dengan cepat dan tidak terduga. Kika diketahuinya ada lubang kelengahan lawannya maka segeralah bocah Iiu meloncat. Loncatan itu ringan sekali dengan mengerahkan tumit kaki kanan ke depan mengarah tenggorokan lawan. Jik Yam Chiu mengirimkan tendangan dan pukulan dengan jurus liong hang haun hui dengan lebih hebat dan cepat. Bet-bet-wut-wut terdengar suara pukulan bocah Iiu menubruk sebuah benda dan angin pukulan mcdesak ke arah kakek berjanggut. Tetapi Kiam Chiu menjadi sangat terperanjat. Karena kenyataannya pukulan tangannya serasa memukul benda berisi pasir. Sangat berat dan dengan tidak terduga pukulan berikutnya ternyata menyambar tempat kosong. Kiam Chiu terhuyung karena tekanan tenaganya sendiri, hampir saja pemuda cilik itu jatuh. Namun dengan sebuah putaran tubuh yang sangat indah Kiam Chiu berhasil mengimbangi dan mengurangi tenaga dorong tubuhnya. Ketika dia berhadapan dengan kakek itu kembali, maka tidak menunggu lawannya siap-siaga lebih pelanjut. Menurut pendapat bocah cerdik itu, lebih baik dia mendahului. Menyerang sebelum lawan dalam keadaan siap-siaga. Maka kini dia menggembor nyaring dan meloncat. Limbungan tubuh bocah itu begitu tinggi dan seolah-olah terbang, sedangkan kakek itu memiringkan tubuhnya dan mengangkat tangan kanan ke atas ke arah metu kaki Kiam Chiu. Ketika kepalan tinju kakek itu berbentur dengan metu kaki bocah cilik yang bandel dan terdengarlah sutra jeritan. Aduh seru jeritan tertahan meluncur dari mulut mungil Kiam Chiu. Dengan memutar tubuh untuk mempercepat terjunnya bocah itu telah berdiri di atas tanah kemudian jatuh dan menggelundung ke samping. Kakek itu menjadi heran dan terperanjat dengan perbuatan Kiam Chiu itu. Betul-betul dia tidak tahu dengan ilmu terenggiling itu Kiam Chiu berusaha mengelabdo bimet lawan dan sebelum kakek itu menadisadar apa yang sedang dilakukan lawan, tahu-tahu bocah itu tiah meloncat berdiri dengan cepat dan langsung menyerang selangkah kakek itu dengan tendangan punggung kaki kanan. Bagus seru kakek itu untung dapat segera meloncat tinggi serta mengirimkan hantaman sisi tapak tangan ke punggung Kiam Chiu. Buk terdengar benda berat jatuh, bersamaan dengan kaki kakek itu telah memijak kembal di atas tanah berumput halus. Jik Kiam Chiu adalah seorang anak pemberani dan keras lepala. Walaupun dia terjatuh, jatuhnya tidak begitu keras namun tidak urung matanya berkunang-kunang dan sejenak kepalanya menjadi pening. Anak itu telah bertekad tidak mau mengakui kalah melawan kakek berjubah putih. Dia berusaha untuk berdiri. Ketika dia telah berhasil berdiri kembali dan tanpa membetulkan pakaiannya yang awut-awutan dan kotor, karena didorong oleh amarah yang telah memuncak. Maka Jik Kiam Chiu telah memasang kuda-kuda. Bocah itu bermaksud menyerang lawannya dengan mempergunakan jurus liong hang haun hui atau naga dan cendera wasih terbang berpisah. Terlihat kakinya telah menancap kokoh di atas tanah dalam kuda-kuda sepasang kaki terpentang. Kemudian menekuk lutut dan meloncat ke arah Pek Hai Siu Si. Bertepatan dengan loncatan itu tiba-tiba terdengar suara menegur dengan ada suara keras dan sangat berpengaruh terhadap bocah itu. Tahan! Kiam Chiu! Jangan kurang terhadap seorang lociampue!